Di Kesultanan Serayu, di samping pasukan tentara yang dipimpin oleh Panglima Brewok, juga terdapat beberapa pendekar yang bertugas untuk menjaga kedaulatan wilayah Kesultanan dari ancaman musuh. Suatu ketika, Pendekar Parfum mengutarakan keinginannya untuk pergi ke wilayah barat untuk menambah poin. Karena ilmu yang dimiliki Pendekar Parfum kurang gacor. Tetapi keinginan ini tidak disetujui oleh penasehat Kesultanan yang bergelar Adipati Sepu Abahari. Abahari, paham betul bahwa di wilayah barat saat ini sedang berkuasa seorang pendekar bernama Pendekar Roti Goreng. Menurut Abahari, Pendekar Roti Goreng mempunyai ilmu akun yang sangat gacor. Sehingga sangat berbahaya bagi Pendekar Parfum yang ilmu akunnya. Walaupun sudah mulai gacor, tetapi apabila berhadapan dengan Pendekar Roti Goreng maka bisa dipastikan akun Pendekar Parfum akan turun menjadi akun kodok. Abahari sengaja tidak berkonsultasi tentang keinginan Pendekar Parfum ini pada Panglima Brewok. Karena sudah pasti, Panglima Brewok akan marah dan mengerahkan pasukan perangnya untuk menghadapi Pendekar Roti Goreng beserta bala tentaranya. Situasi ini tentu bisa memicu perang besar yang melibatkan banyak Pendekar untuk mencari jalan terbaik. Abahari kemudian berkonsultasi dengan Pendekar Kikuk-Kikuk dan Pendekar Ayam Kremes yang bergelar Abang Lung-Lung untuk mencari jalan terbaik. Kedua Pendekar ini lebih santai dan cenderung menghindari perkelahian apabila masih ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Pendekar Parfum jadi berpetualang ke wilayah barat? Bagaimana solusi yang diberikan oleh Pendekar Kikuk-Kikuk dan Pendekar Ayam Kremes? Bagaimana reaksi Panglima Brewok saat mengetahui bahwa Pendekar Parfum akan pergi ke wilayah barat? Ikuti episode selanjutnya dalam serial Para Pendekar Serayu. Terima kasih telah menonton!